Polda Sumatera Utara menggagalkan upaya perdagangan orangutan. Kedua individu orangutan ini diduga hendak dijual ke luar negeri. Inilah video amatir upaya menggagalkan dua individu bayi orangutan Sumatera. Satu jantan dan satu betina berusia lima bulan yang diduga hendak diselundupkan ke luar negeri. Orangutan tersebut rencananya akan dijual pada jaringan jual-beli satwa internasional. Dalam pengungkapan kasus ini, kepolisian mengamankan satu orang kurir bernama Reza Haryadi. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemesan dan jaringan lainnya. Modus perdagangan orangutan jaringan internasional ini dilakukan melalui pemesanan secara individu. Orangutan itu dibawa dari Aceh menuju Jakarta. Saat ini kita sudah menetapkan satu orang tersangka yaitu kurir yang membawa dua orangutan tersebut dan kita masih melakukan penyelidikan terhadap si pemilik. Kini kedua individu orangutan Sumatera tersebut telah diserahkan ke Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara untuk menjalani rehabilitasi. Sementara kasus masih dalam penyelidikan polda sumut untuk menangkap pelaku dan jaringan internasional lainnya. Jona Syah Putra melaporkan untuk NET.